Intro Di dunia kedokteran ternyata banyak peristiwa-peristiwa unik yang pernah terjadi Bahkan di antara keunikan yang pernah terjadi di lingkungan medis ini Juga diterapkan sebagai salah satu metode pengobatan Termasuk saat menjalani sebuah operasi yang terbilang vital Dan dari berbagai kisah unik dan menarik di dunia medis tersebut On The Spot telah merangkumnya dalam tujuh peristiwa unik saat operasi Diawali dengan operasi otak sambil bermain gitar Sebuah rumah sakit di Los Angeles telah menjadi rumah sakit pertama di dunia Yang membiarkan pasiennya bermain gitar saat menjalani operasi Pria berusia 40 tahunan itu didiagnosis menderita Parkinson Sejak tahun 2006 Mulai dari saat itulah Carter kehilangan kemampuannya bermain gitar Dalam menjalani prosedur operasi Para dokter merekam semua aktivitas di dalam ruangan steril tersebut dalam sebuah video Mulai dari persiapan, pembedahan kepala, pemasangan alat pacu Hingga Carter terbangun dan memainkan gitar Saat operasi mendekati akhir, Carter sesekali memainkan gitarnya Cara ini dilakukan untuk memastikan ahli bedah menempatkan elektroda ke posisi yang benar Tak lama setelah operasi, video itu pun diunggah dalam jejaring sosial dan diputar secara live streaming Semua prosedur operasi sangat terlihat jelas Mulai dari ahli bedah yang membedah tengkora Carter untuk melihat bagian otak yang akan dipasangi implant Hingga Brad Carter terbangun ketika tengah menyiapkan implant elektroda Lalu memainkan lagu dengan gitarnya Selanjutnya adalah seorang pasien kanker payudara yang mengajak dokter dan perawat menari Sebelum operasi dengan iringan lagu Beyoncé Hal itu dilakukannya daripada meratapi dan merasa cemas dengan operasinya Pasien bernama Deborah ini menari seolah tanpa beban bersama para tim perawat Sesaat sebelum dirinya dioperasi Mereka melakukan berbagai gerakan yang random sesuka hati Dan ternyata gerakan itu bisa bertujuan menyembuhkan Selesai operasi, rekaman aksi menari tersebut diunggah ke situs Youtube Berbagai komentar muncul Bahkan ada yang menyatakan mengapa wanita ini tak berdoa saja sebelum operasi Namun dengan santai Deborah menjawab Setiap orang mempunyai cara yang unik untuk mengatasi kecemasannya Karena kanker merupakan salah satu penyakit yang banyak disebabkan oleh stres dan oksidan Oleh karena itu penyembuhan dengan detoksifikasi tubuh dan relaksasi bisa membantu masa pemulihan Berikutnya adalah pasien yang bernyanyi selama operasi tenggorokan Seorang penyanyi profesional di Perancis mengaku bahwa ia bernyanyi sepanjang operasi tenggorokan yang dijalaninya pada April 2014 Menurut alama Kante, operasi itu sendiri bertujuan untuk mengangkat kelenjar tiroid Yang sel-selnya membesar dan dapat meningkatkan resiko kanker Teknik operasi yang dilakukan kepada wanita berusia 31 tahun ini memang terbilang langka Bahkan dokter mengabulkan keinginannya untuk tetap sadar selama operasi berlangsung Alama tidak dibius Melainkan dalam pengaruh hipnotis selama menjalani operasi Alama mengatakan bahwa dirinya ingat suaranya terus-menerus menggema selama operasi berlangsung Dalam operasi tersebut, leher pasien dimasukkan selang Dan hal itu bisa mempengaruhi kemampuan menyanyi alama Operasi unik yang dijalani di bawah pengaruh hipnotis itu merupakan kali pertama dalam menjalani operasi tumor Dalam pengaruh hipnotis, alama dihipnotis dengan imajinasi pergi ke Afrika Dilakukan agar pita suaranya tidak rusak Berkat operasi itu, alama kante kini sudah benar-benar pulih Berlanjut ke peristiwa unik saat operasi lainnya adalah di operasi sambil bermain biola Seorang wanita dipaksa berhenti bermain biola karena didiagnosis mengidap sebuah penyakit syaraf Hal ini karena penyakit tersebut membuat tubuhnya gemetaran tanpa terkendali Hingga ia tak bisa bermain biola dengan baik Barulah 20 tahun kemudian, wanita bernama Naomi Elishev ini Akhirnya menemukan suatu cara untuk mengatasi penyakit yang dinamai essential tremor tersebut Elishev pun berhasil menjalani prosedur operasi ini di Tel Aviv Soreski Medical Center, Israel pada 14 September 2014 lalu Uniknya, wanita yang pernah bergabung dalam Lithuanian National Symphony Orchestra tersebut Diminta bermain biola selama prosedur berlangsung Agar tim meda dapat memastikan mereka telah meletakkan elektroda ke posisi yang benar di otaknya Sehingga tremornya dapat dihentikan Elishev sendiri hanya diberi anestesi atau bios lokal Sehingga ia tetap berada dalam keadaan sadar selama operasi Saat itulah ia mencoba memainkan salah satu karya Mozart dengan violanya Setelah menjalani operasi pemasangan elektroda dan simulator Untuk mengambat gangguan pada otak yang menyebabkan tremor Naomi Elishev akhirnya dapat bermain biola kembali Peristiwa unik saat operasi lainnya adalah seorang nenek yang menjalani operasi sambil menonton pertandingan kriket kesukaannya Nenek bernama Jeanette Griffin ini menolak diberi anestesi secara umum atau pembiosan total Karena ia tidak ingin melewatkan acara pertandingan kriket favoritnya Wanita berusia 68 tahun dan ini merupakan seorang pensiunan dosen elektronik Richard Stoke Dan juga pecinta pertandingan kriket Bahkan dalam keadaan menjalani operasi pada pinggulnya yang terbilang cukup kritis Nenek ini memilih untuk berkonsentrasi menyaksikan siaran langsung pertandingan kriket favoritnya melalui perangkat tablet Sementara para dokter sibuk melakukan operasi pinggulnya Meski menjalani operasi dengan suara yang sangat bising Namun sang dokter membiarkan si nenek menyaksikan pertandingan tersebut Nenek Jeanette tetap terjaga selama operasi Dengan bantuan anestesi epidural yang membekukan perasaan dari pinggang ke bawah selama 4 sampai 5 jam Akan tetapi satu-satunya hal yang membuatnya sungguh menyesal adalah Operasi yang berakhir lebih awal dari pertandingan Dan ia tidak bisa menonton pertandingan sampai akhir Kini dengan pinggul barunya Dan ini mulai lincah berjalan Beralih ke peristiwa saat operasi lainnya Yaitu anjing yang cemas saat sekor anak cita di operasi Sekor anjing bernama Raina khawatir bukan main saat sahabatnya yang merupakan sekor anak cita bernama Ruxa Menjalani operasi kaki Kaki Ruxa terpaksa di operasi karena didiagnosa memiliki klienan Dan ia dikhawatirkan lumpuh bila tak segera menjalani operasi Saat operasi tiba Raina memilih berada di dalam ruang bedah Raina pun melihat seluruh proses operasi yang dijalani Ruxa Pun saat operasi sukses dilakukan Raina tetap berada di samping Ruxa Menemani dia dengan penuh kasih sayang Bayatnya manusia Raina menunjukkan rasa cemasnya melihat sahabatnya berbaring tak berdaya Anjing jenis Rodesian Bridge Pack ini telah menjadi sahabat anak cita yang ditinggalkan indutnya tersebut Sejak mereka dipertemukan pihak kebun minatang San Diego pada Mei 2014 lalu Dan peristiwa unik saat operasi yang lainnya adalah pasien yang ditemani anjing saat jalani operasi JJ seekor anjing berusia 2 tahun menjadi binatang pertama yang hadir saat operasi dilakukan Kehadiran JJ khusus untuk memantau kondisi Kailin Krautsik, pemiliknya Kailin atau yang lebih dikenal dengan K.K. lahir dengan mastocytosis Sebuah kondisi langka yang dapat menyebabkan reaksi jika ia kepanasan, kedinginan, lelah, atau stres Ketika penyakitnya membuat K.K. mengalami ginjal, dokter memutuskan gadis kecil itu untuk menjalani operasi Namun operasi K.K. berlangsung spesial Karena anjingnya JJ diperbolehkan hadir di ruang operasi Menurut dokter Brad Thatcher yang menangani K.K., keberadaan JJ dapat menjadi monitor anestesi tambahan Untuk membantu memantau kondisi K.K. sepanjang operasi JJ adalah anjing pertama yang dilatih untuk bereaksi terhadap kenaikan mastocyt Ketika merasakan sesuatu yang tidak beres, JJ akan melompat, menggonggong, dan menarik perhatian Untuk memberikan peringatan kepada keluarga K.K. atau orang-orang di sekitarnya Di ruang operasi, JJ duduk diam di bawah meja operasi Untunglah selama 45 menit operasi tersebut, tidak ada yang membuat JJ gelisah yang menandakan K.K. dalam kondisi normal Pemirsa itulah ketujuh peristiwa unik saat operasi versi on the spot Terima kasih telah menonton!